Hai teman-teman bisa lihat ya yang sebelah kiri ini ini menggunakan LED Halo sobat obiku kreatif terjumpa kembali dengan saya di video saya kali ini saya akan membahas Hai perbandingan dua LED yang sering dipakai yaitu adalah Northside N37 dan LED F5 sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel obiku kreatif dan bagi teman-teman yang belum subscribe ketika menonton video ini silahkan subscribe like and comment dan nyalakan tombol loncengnya ya supaya teman-teman dapat mendapatkan tips and trick tutorial and review dari video-video saya yang bermasal Oke kita akan bahas ya perbandingan ini tetapi saya tidak membahas secara detail ya tetapi akan saya melakukan perbandingan jika teman-teman ingin melihat secara detail masing-masing dari LED ini teman-teman bisa melihat dari video-video yang saya sebelumnya nanti saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi ya Oke tidak panjang lebar saya akan memulainya ya Oke teman-teman WI ini sudah saya pernah review ya secara detail dan ini sudah saya gunakan juga dan yang terbaru juga saya menggunakan Northside N37 ya Oke ya kita akan membandingkan keduanya bahwa LED ini masing-masing menggunakan atau dapat digunakan di voltase DC ya antara 9 volt sampai 32 volt sedangkan Watt nya adalah menurut spesifikasi Watt dari N37 adalah 60 Watt sedangkan Watt dari F5 adalah 55 Watt dua LED ini memiliki kesamaan yaitu dari segi color temperaturnya adalah 6500 Kelvin yaitu warna putih atau white ya sedangkan kedua LED ini memiliki lumens yang hampir sama N37 memiliki lumens 22.000 tapi itu dibagi dua ya menjadi 11.000 lumens per box nya sedangkan untuk F5 itu memiliki lumens 10.000 lumens untuk operating life nya LED F5 ini menurut spesifikasi bisa bertahan sampai 30.000 jam sedangkan untuk yang N37 ini spesifikasinya ini adalah 10.000 jam sedangkan untuk IP rate untuk yang N37 ini IP nya adalah IP68 sedangkan untuk F5 ini IP nya adalah IP65 5 untuk pendinginan di Northside N37 ini dia menggunakan kipas dan heatsink ya dan lagi di tengahnya ini adalah ada cooper ya untuk dapat melepaskan panasnya dia sedangkan di F5 dia hanya mengandalkan kipas kipas dan heatsink ya tidak ada cooper di tengah seperti ini ya ini sama-sama soket H11 baik N37 maupun F5 menggunakan sorot samping ya dan kalau saya lihat besarnya LED ini sama ya oke sekarang kita akan mengukur ya dimensi masing-masing dari LED oke saya akan ukur ya panjang dari Northside dulu ya panjang dari Northside adalah 7,55 mm ya sedangkan diameternya keluar 3,67 ya berapa ketebalan dari tengahnya ini ya tengah di LED ini ya kita akan ukur ya dari depan LED nya ya oke ketebalannya berapa 6,4 ya ya dibandingkan dengan F5 sekarang panjangnya adalah 7,7 7,60 ya mm ya atau 7,6 sisi luarnya adalah 3,7 berapa ketebalan katang tengahnya dia ya di depan LED kita akan ukur 4,7 mm ya oke teman-teman bisa memperhatikan ya ada perbedaan antara Northside N37 dan LED F5 5 batang tengahnya Northside jauh lebih tebal tadi sekitar 6 mm ya ini adalah sekitar 4, sekian ya ya teman-teman bisa lihat ya dari tampak depan pun pun punya F5 lebih tipis nanti saya akan tunjukkan ya apa yang membedakan batang tengah ini tebal dan tipis pengaruhnya terhadap sinar serotannya itu apa ya untuk Northside sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya nanti kita akan bandingkan dengan yang di F5 oke apa keunggulan dan kekurangan Northside dari segi body ya dan fungsinya ya di Northside ini ini dia bisa di adjustable ya jadi dia bisa diputar ya yang ini ya teman-teman bisa lihat ini bisa diputar ya nah bisa diputar sehingga bisa menyesuaikan sorotan lampu yang kita inginkan ya oke ya dia bisa diputar seperti ini ya dan dia bisa di adjustable maju mundur nah ya bisa di adjustable maju mundur bahkan dilepas ya seperti ini oke ya bisa seperti ini ya sedangkan di F5 sedangkan di F5 itu patent ya tidak bisa di adjustable ya jadi tidak bisa di putar tidak bisa ya dia nggak bisa diputar jadi dia patent di arah jam 12 seperti ini ya jadi kalau mau nyeting nanti saya tunjukkan caranya ketika di reflektor bagaimana cara menyetingnya ya tapi dia tidak patent juga tidak bisa di maju mundurkan kalau di F5 beda dengan di Northside jadi ada keunggulan di Northside dari segi adjustable nya dia oke ya sekarang kita ukur dari dimensi driver nya ya dari dimensi driver nya jelas terlihat bahwa punya Northside ini lebih besar dan lebih berat ya kita lihat aja panjang driver nya ini ya lebarnya sekitar 3,6 lah ya ya 363,6 cm sedangkan panjangnya dia sampai 6,4 ya sekian sedangkan punya F5 kita cari yang di sini ya cuma 2,8 sekitar 2,8 lah ya 2,8 sedangkan panjangnya dia cuma 5 jadi jelas ya lebih ramping lebih ringan punya F5 oke saya juga penasaran ya beratnya dari masing-masing LED ini berapa ya betulnya sekitar 146 gram per bulb ya anggap 150 ya sedangkan untuk LED F5 berarti selisih setiap bulb nya adalah 30 gram jauh lebih ringan F5 ya kalau dari segi tampilan ya itu menurut saya adalah selera dari masing-masing pengguna ya yang suka hitam ya seperti ini yang suka warna silver juga seperti ini ya jadi menurut saya selera untuk kualitas bahan saya lihat sama ya tidak terlalu beda sama-sama berkualitas ya menurut saya soal harga masing-masing dari LED N37 maupun F5 ini harganya tidak terpaut jauh ya ringnya adalah antara 1 sampai 1,5 juta ya untuk di online ya seperti itu atau di market ya oke kita akan coba sekarang cahaya dari masing-masing LED ini ya oke teman-teman ya saya akan melakukan tes sekaligus dua tes yaitu tes watt ya atau daya yang digunakan dan tes temperatur atau suhu dari LED pertama-tama saya akan menggunakan LED Northside N37 sekaligus penyinarannya ya bayangannya kita akan coba ya kita biarkan dulu ya sampai beberapa saat supaya temperaturnya bisa naik ya sambil menunggu ini ya saya akan menjelaskan ya apa pengaruh dari ketebalan batang di tengah ini ya teman-teman bisa melihat ya bayangan yang dihasilkan oleh LED Northside ini ya cukup lebar dan cukup gelap ya tapi nanti kita juga akan lihat apa sih bedanya dengan LED F5 saya harus mencoba nya satu-satu ya karena saya alatnya cuma satu jadi harus bergantian ya oke ini suhunya sudah naik ya 37,2 ya naik 39 voltasenya ini saya bacakan aja ya karena tak silo ya 11,1 dan amperenya adalah 5 46,8 ampere nya 46,8 ya bisa teman-teman lihat ya voltasenya 11,1 ampere nya 46,8 ya sekarang malah turun ya jadi 4 berapa ini 43,2 ya oke kita tunggu aja sampai dia mencapai suhu berapa disini sekarang sudah mencapai suhu 46,8 14,8 14,8 14,8 14,8 11,8 saya kalikan anggap 4 ampere ketemunya 47 watt turun ya wattnya ya menjadi 3,7 ampere ya pasti wattnya juga ikut turun ya tadi kan 4 ampere ya sedangkan suhunya menjadi 5,4 ya seharusnya pasti suhunya lebih dari ini ya karena kan dia di dalam reflektor sedangkan ini kan posisinya di luar ruangan ya jadi dia tidak akan bisa mencapai suhu maksimal ya harus di dalam reflektornya dia baru kita bisa mengukur suhu realnya dia ya tapi tidak apa-apa ini hanya sebagai perbandingan saja ya kita cari yang suhu tertingginya dia saja 56,7 57 ya naik ya teman-teman bisa lihat ya dia semakin turun ya coba ya kok 11,8 x 3,6 ya 11,8 x 3,6 ampere temunya adalah 42 watt sedangkan spesifikasinya adalah 60 watt oke sekarang saya membandingkan ya LED F5 dari segi cahaya suhu maupun watt yang digunakan sambil menunggu ya kenaikan suhunya dan stabilnya watt saya akan menjelaskan yang seperti tadi saya jelaskan ya apa perbedaan dari batang tengah ini tebal dan dipis teman-teman dapat melihat ya yang punya F5 ini lebih kecil ya blind spotnya ya dibandingkan dengan north side N37 tadi ya karena memang batang batang tengah dari F5 ini lebih tipis ya selisih sekitar 2 milian nanti saya akan tunjukkan perbandingan data secara lengkap ya antara north side N37 dengan F5 oke kita akan tunggu apa pengaruhnya tebal tipisnya batang tengah ini ketika dipasang di reflektor apakah dapat mempengaruhi sorotan dan tebal tipisnya cahaya ya saya juga akan menunjukkan ke teman-teman ketika sudah dipasang di reflektor apa sih bedanya north side N37 dan F5 jadi saya akan memasangnya di salah satu ya kalau tidak kiri nanti di kanan ya saya akan pasang nanti saya akan membahas perbedaannya ketika dipasang di reflektor itu lebih jelas oke ya sambil menunggu kita lihat 11,7 45 6 dia semakin turun juga ya 11,8 kali 4,5 ampere 11,8 8 x 4,5 4,5 ampere tadi ya masih 53 watt ya oke kita akan tunggu lagi musuhnya sudah mencapai 43 derajat celsius berapa ampere kita lihat lagi sekarang 11,8 11,8 4 ampere ya dia semakin turun juga ya 11,8 dikalikan 4 ampere 47 watt ya sama sama-sama turun ya oh iya di dosnya F5 itu tertulis jelas ya daya yang digunakan adalah 55 watt plus minus 10% dia ya jadi seharusnya 49,5 watt tetapi realnya dia sekarang 47 watt ya oke kita akan tunggu lagi kita lihat kita lihat ya sekarang 11,8 3,76 11,8 dikalikan 3,76 sorry 11,8 dikalikan 3,76 44 watt ya jadi turunnya selisih 10 watt loh F5 sama ya hampir sama dengan offset tadi ya sulhnya mencapai 51,5 ya sekarang 3,63 oke kita hitung lagi ya 3,63 11,8 dikalikan 3,63 42 watt turun hampir 13 watt oke ya suhunya 52,8 derajat oh iya tadi saya ada sedikit lupa ya driver soal panasnya driver north side north side dan F5 ya ketika tadi sudah selesai ya saya saat ini masih bisa megang drivernya F5 tidak terlalu panas ya hanya hangat ya istilahnya hangat tapi kalau yang north side yang north side tadi ini jauh lebih panas ya jauh lebih panas dibandingkan dengan F5 untuk drivernya ya untuk drivernya oke sekarang suhunya sudah 54 waktunya hampir sama dengan tadi saya coba north side oke saya akan lihat berapa terakhir 11,8 dikalikan 3,54 sekarang ya 11,8 11,8 dikalikan 3,54 41,7 watt ya selisih hampir 14 watt 13 watt sekian ya oke ya saya matikan ya habis ini saya akan membuktikan ketika dipasang di reflektor bagaimana dari sudut penyinaran cahayanya dan sorotnya maupun ketebalan dari F5 maupun dari N37 ya jangan kemana-mana teman ya saksikan sampai habis jangan di skip karena banyak info yang harus teman-teman ketahui sebelum memutuskan untuk membeli north side N37 ataupun F5 ini ya teman-teman bisa memperhatikan yang sebelah kiri ini saya pasang dengan F5 sedangkan yang di sebelah kanan ini saya pasang dengan north side N37 settingan masih belum saya ubah ya dan belum saya setel juga ini settingan sebelumnya F5 maupun north side saya lihat kalau F5 ini cahayanya dia tidak terlalu lebar tetapi dia lebih tebal jaraknya ini lebih tebal dibandingkan dengan north side N37 ini memang dia lebih lebar spreadnya ya tapi dia tidak tebal kalah dibandingkan dengan F5 jika dilihat dari kamera ya maka kelihatan lebih tebal yang F5 dibandingkan dengan north side yang kedua warna putihnya lebih cenderung putih F5 ya padahal kedua-duanya sama-sama menggunakan chip yang sama yaitu GXP dan Watt nya juga hampir sama ya jadi ini perbandingannya seperti itu kalau dari segi cut off kalau N37 ini ada naiknya gini ya kelihatan ya ada naiknya gini ya kalau F5 dia lebih rapi menurut saya cut off nya ya ini saya shoot dari dalam kabin mobil ya oke saya akan coba shoot dari luar ya oke saya akan keluar dan saya akan tutup dengan badan saya salah satu lampu F5 maupun north side sehingga teman-teman dapat membandingkan teman-teman Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita akan lihat ya dari posisi luar ya, oke seperti ini ya, yang sebelah kanan knob side N37, yang sebelah kiri F5, ini posisi saya di sebelah kanan mobil ya, kalau saya tetap memerhatikan lebih tebal yang LED F5 ya, coba kita posisi di sebelah kiri apakah sama? Oke, sekarang kita posisi di sebelah kiri ya, ini F5 knob side ya, menurut saya tetap lebih tebal yang F5 ya, ini menurut saya, oke sekarang coba kita lihat posisi di luar, saya tutup layarnya ya, oke Oke, ini nampak depan ya, yang ini F5, sedangkan yang sebelah kanan ini, itu knob side N37 ya, Seperti ini penampakannya Coba kita lihat ya, panasnya ya Wajar ya, kalau menurut saya, ini loh, kalau teman-teman bisa memerhatikan ya, nah ini loh, ada celah ini loh, kelihatan ya, blank spot ya, yang saya katakan kemarin tuh ya, kelihatan ya, nah ini, nah ini ya, nah ini, gimana ini, cinta Nah ini, ada celah segini ya, oke, sekarang coba kita lihat, ini yang knob side, kita lihat yang, teman-teman bisa memerhatikan ya, celahnya lebih tipis dia, ya, loh Oke, saya ulangi lagi ya, ini ya, saya capture dulu, celahnya dia tipis bayangannya Ini yang N37 ya Saya cari, sinar yang tertingginya dia ya Maksimalnya dia, masih 13 ribu ya 13 ribu, 30 naik ya Oke Ini ya, dia ya Untuk knob side N37 13 ribu, 383 Sekarang kita akan coba yang Sekarang kita akan coba yang F5 Kita gak Kita gak Udah mentok ya Ketemu berapa ini? F5 Ketemu 14.830 Demikian review saya mengenai LED Novesight N37 Dan LED F5 Dari masing-masing LED Memiliki kelebihan dan keunggulan Masing-masing Dan kembali ke selera Dari teman-teman Semoga bermanfaat video ini Dan nantikan video-video saya selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, and comment See you next time Salam optimal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton